Serikat pekerja di Kabupaten Berau berdemonstrasi di depan kantor perusahaan Batubara PT. Beraukol Jalan Pemuda Tanjung Radap, Prabu Siang. Aksi ini dipicu pemberhentian seorang pekerja, salah satu perusahaan, karena saat mengajukan lamaran kerja menggunakan sertifikat palsu. Para buruk meminta PT. Beraukol bertanggung jawab nasib rekannya tersebut. Karyawan yang hari ini diputuskan hubungan kerja gara-gara sertifikat yang dikeluarkan oleh PT. Beraukol. Surat apa ini yang dikatakan palsu? Sertifikat. Sertifikat KMPD. Sertifikat KMPD itu adalah sertifikat untuk legalitas ketika kawan-kawan itu bisa masuk ke perusahaan tambang. Sehingga program-program itu memang cukup lama yang dilakukan oleh PT. Beraukol dan PT. Buma. Tapi lagi-lagi hari ini yang sudah dilakukan oleh pekerja, itu dinyatakan dugaannya oleh PT. Buma itu adalah palsu. Puas menyampaikan aspirasinya, para buruk membubarkan diri. Sementara PT. Buma Lati yang merupakan rekanan Beraukol menyatakan, pemberhentian itu akibat pelanggaran bertingkat yang dilakukan pekerja tadi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Upaya Tenaga Kerja Bongkar Buat atau TKBM Komura Pelabuhan Palaran Samarinda menuntut upahnya senilai Rp18,6 miliar masih berlanjut. Ini dilakukan karena dalam demonstrasi yang digelar Senin lalu, ada indikasi perusahaan tidak akan menjalankan putusan pengadilan. Kuasa hukum buruh bongkar muat, Henry Situmorang menyatakan, indikasi ini dirasakan saat buruh dan perwakilan perusahaan menggelar pertemuan. Draft kesepakatan mekanisme pembayaran terus diubah, hingga sulit mendapatkan kata sepakat. Nah, dirubahlah tiga kali draft. Sampailah perubahan yang terakhir tetap saja tidak seperti yang kita sepakati. Jadi kecewa ini? Kecewa. Dan menurut hemat kami, juga pertemuan kemarin juga kan tidak mungkin mengerubah atau mengadulir putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Betul. Nah, jadi kita hanya coba sebelum dilakukan eksekusi, ada langkah yang sifatnya, karena kan mekanisme melaksanakan eksekusi ini, putusan ini kan ada dua. dieksekusi atau melakukan secara sukarela. Nah, upaya itulah yang kami coba lakukan. Tetapi, pihak PSP sama sekali tidak menunjukkan langkah bahwa ini akan menjalankan eksekusi. Malah seolah-olah tidak menghormati putusan. Meski risau oleh sikap perusahaan, buruh tetap berharap pembayaran segera didapat. Satu-satunya harapan buruh saat ini adalah eksekusi dari pengadilan negeri yang rencananya dilaksanakan dalam waktu dekat. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Baliho bakal caleg pemilu 2024 yang ramai terpasang di berbagai sudut kota di Kutai Timur ini dalam waktu dekat akan segera diturunkan paksa oleh petugas. Itu karena Baliho dipasang di tempat terlarang. Sebelum upaya paksa tersebut dilakukan, Satpol PP mengimbau para pemilik Baliho agar segera menurunkannya. Sementara Satpol PP kini masih berkoordinasi dengan bawah slu terkait aturan pemasangan Baliho dan sejenisnya. Kita juga akan berkolaborasi dengan bawah slu mengenai regulasi penertiban penataan sepanduk-sepanduk Baliho ini. Sebelumnya kan sudah ada regulasi bahwa penempatan pemasakan sepanduk Baliho itu tidak diperkenankan di sarana pemerintah, kemudian di sarana pendidikan, di rumah-rumah ibadah. Saya tidak menjustifikasi caleg-caleg yang wasang Baliho itu. Cuma kan mereka mestinya mengerti. Satpol PP memastikan upaya menurunkan paksa Baliho tidak bertujuan menghalangi bakal caleg bersosialisasi. Tindakan tersebut diberlakukan semata agar mereka memahami lokasi pemasangan yang telah ditetapkan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Terima kasih telah menonton!